Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita nyimak quotes Kiai Haji Ahmad Isomuddin Ulama muda nasional kita Kita merasakan panen penghinaan Karena begitu betah menanam penghormatan berlebihan Kepada siapa saja Yang cerdik mengkapitalisasi nasabnya Kita merasakan panen penghinaan Karena begitu betah menanam penghormatan berlebihan Kepada siapa saja Yang cerdik mengkapitalisasi nasabnya Ada benarnya apa yang dikatakan Kiai Ahmad Isomuddin Semua glorifikasi dan kapitalisasi nasab yang terjadi di Indonesia ini Yaitu sebetulnya juga olah kita semua Karena kita yang sudah terlalu berlebihan melakukan penghormatan terhadap orang Berdasarkan nasab Padahal nasab tersebut belum terkonfirmasi sama sekali Itulah mengapa Rasulullah SAW telah bersabda Al-Kibru Baturul Hakti Wa Gomtun Nas Cukuplah dikatakan kesombongan itu Menolak kebenaran dan merendahkan sesama umat manusia Yakni merendahkan orang lain berdasarkan nasabnya Itulah mengapa Ajaran Islam adalah ajaran yang menyunjung tinggi egalitarianisme Dengan sebuah proklamasi yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW Sesungguhnya Allah telah mencabut dari kalian semua Feodalisme, kastanisasi, kesombongan jahiliyah Dimana masyarakat jahiliyah itu terbiasa membangga-banggakan nasab mereka semua Apa kabar Mbah? Alhamdulillah Ini kita ketemu Abah Apa kabar Abah? Alhamdulillah Baik A'udzubillahimina syaitanirrojim Walikulling darajatum mimma amilu Tiap-tiap derajat manusia itu tergantung amal perbuatannya Jadi tinggi rendahnya derajat manusia itu bukan karena kastanya Tapi tinggi rendah derajat manusia itu karena amal perbuatannya Ini sudah menjadi pokok ajaran Islam Ayat ini tercantum dalam surah Al-An'am ayat 132 Jadi kalau ada paradigma atau ajaran yang bertentangan dengan ini Maka mau tidak mau dia bertentangan dengan ajaran Islam Karena Islam itu adalah agama yang mendobrak feudalisme Islam mengedepankan egalitarianisme Kita sama dihadapan Allah Yang membedakan kita adalah tingkat amal perbuatan alias ketakwaan Inna akramakum indaullahi atsakum Sesungguhnya Orang yang paling akram Orang yang paling mulia Di antara kalian semua adalah Orang yang paling bertakwa Sedangkan takwa itu rahasia Allah Yang tahu kita ini bertakwa atau tidak Hanya Allah yang tahu Setuju enggak? Setuju Kita enggak punya barometer sendiri Karena takwa itu rahasia dari Allah SWT Kemudian tapi ada indikator Ada ciri-ciri, ada alamatnya Agar kita bisa mendapatkan kemuliaan Baik mulia di dunia maupun mulia di akhirat Dan ada orang itu di dunianya hina Di akhiratnya mulia Ada juga orang itu di dunianya mulia Namun di akhiratnya hina Kita ingin di dunia mendapatkan kemuliaan Mati dalam keadaan mulia Dibangkitkan dengan kemuliaan Dan di akhirat nanti hidup dengan kemuliaan Allahumma Amin Amin Ya Rabbul Alamin Lalu apa variabelnya Menggapai kemuliaan dunia sampai akhirat itu? Yang nomor satu Ilmu Itulah mengapa kita ngaji setiap Rabu ini Karena dengan ilmu Kita semua akan mendapatkan kemuliaan Itu sudah kodrati Sudah takdir yang sudah ditetapkan oleh Allah Ya rafa'in lahul ladhina amanu minkum Walladhina utul ilma darajat Allah akan mengangkat Derajat orang-orang yang beriman diantara kalian Walladhina utul ilma darajat Dan orang-orang yang berilmu Darajat Bertingkat-tingkat Jadi bukan satu derajat Tapi bertingkat-tingkat Artinya ayat ini Mengajarkan kepada kita Kalau ingin mendapatkan kemuliaan dunia Harus berilmu Kalau ingin mendapatkan kemuliaan akhirat Harus berilmu Itulah mengapa Imam Ash-Syafi'i rahimahullah ta'ala Berkata Man arodad dunia fa'anaihi bil'ilmi Barang siapa yang menginginkan dunia Maka wajib baginya dengan ilmu Barang siapa yang menginginkan akhirat Maka wajib baginya dengan ilmu Barang siapa yang menginginkan kedua-duanya Dunia mau Akhirat juga mau Pengen mulia dua-duanya Maka wajib dengan ilmu Bahkan memang Kita berislam ini disaratkan dengan ilmu Bu Bu Ngantuk gak sih? Ya Ruang AC begini siang-siang ngantuk ya Bu Kalau saya mau enak ada kopi Ada kopi kalau saya mah Makanya datang langsung seruput aja saya Kopi per Silahkan Biar gak ngantuk Jadi Harus dengan ilmu Itu syarat Islam ini agama ilmu Maka segala amal Yang tidak pakai ilmu Tertolak Karena islam agama ilmu Jadi kalau orang berislam tidak berilmu Islamnya bisa sesat Bisa nyumpah Jadi syarat Ilmu itu syarat Makanya Menuntut ilmu itu Faridoh Sangat wajib Bukan wajib saja Sangat wajib Bahkan ilmu itu di atas ibadah Ibadah tanpa ilmu tertolak Maka ilmu mendahului ibadah Gak boleh ibadah mendahului ilmu Harus begitu Makanya ibadah itu Tertolak kalau gak punya ilmunya Walaupun kebetulan benar Apalagi kalau salah Itu wajib makanya dengan ilmu Bahkan sering saya sampaikan Islam ini tidak dititipkan kepada pejabat Kepada penguasa Walaupun orang islam itu jadi pejabat penguasa semua Agama belum tentu terjaga Apalagi pejabatnya korupsi Tambah lagi ya bu Walaupun orang islam itu kaya semua Agama belum tentu terjaga Ya kalau orang islam itu kaya raya semua Sugih, kaya rapi, ahmad semua bu Se-Indonesia ini Jangan-jangan islam kita tinggalkan Jadi kita negara kapitalis Coba lihat negara kapitalis Agama ditinggalkan Di Amerika sama di Eropa Gereja sepi kosong semua Gereja itu kosong Maka di London saja London itu ibu kota Inggris Di London saja Ada 300 gereja dijual Karena gak ada penghuni 300 gereja dijual Karena tidak ada penghuni Itu lah negara kapitalis Karena gak apa? Mereka sudah sugi semua Masih mending Indonesia ini gak sugi-sugi amat Makanya islam masih terjaga Kalau orang islam ini melulu kaya semua Agama belum tentu terjaga Tapi kalau orang islam belajar Ngaji Anaknya dipesantrenkan Ada yang ngapelin Quran Ada yang belajar ilmu alat Ada yang mendalami khuzanah Kitab kuning Maka agama akan terus terjaga Maka syarat pertama Untuk mencapai kemuliaan dunia sampai akhirat adalah Karena ilmu Jadi orang bisa mulia Karena ilmu Tapi ingat Orang juga bisa hina Karena ilmu Ketika ilmunya Tidak dibarengi dengan iman Makanya ayatnya tadi Iman dulu yang disebut Ya rafa'in lahul ladhina amanu minkum Iman dulu yang disebut Jadi derajat orang berilmu itu Bisa diangkat Gara-gara dia beriman Ketika dia tidak beriman Maka berarti dia tidak mengamalkan ilmunya Ilmunya bukan untuk mencerdaskan umat Tapi ilmunya Untuk mengejar kemuliaan dunia semata Watu'ullima li ghairiddin Ada orang yang belajar ilmu Tapi untuk ngakalin orang bodoh Ada orang yang belajar ilmu Tapi ilmunya hanya untuk memperkaya diri Makanya kalau ingin mendapatkan kemuliaan dengan ilmu Maka ilmu digunakan untuk masalah Dunia ngikut Ambil contoh Mengapa belajar ilmu medis Biar jadi dokter Mengapa pengen jadi dokter Woy Sekali praktek Udah ketahuan Berapa bayarannya Apalagi dokter spesialis Berarti Dia jadi dokter tujuannya dunia Dan dia tidak akan mendapatkan kemuliaan Kalau kita tanya Mengapa belajar ilmu medis Biar jadi dokter Mengapa pengen jadi dokter Bisa menolong orang sakit Woy Kan keren jawabannya itu Saya gak mau ngomongin dokter aja lah Mengapa jadi ustad Ya biar terkenal Mengapa kalau terkenal Biar banyak yang ngundang Mengapa banyak yang ngundang Ya udah ketahuan Angpaunya Misalnya Jadi ustad saja Walaupun ilmu agama Kalau tujuannya untuk dunia Ya juga gak akan dapat kemuliaan Jadi kita gak boleh underestimate Kepada ilmu tertentu Semua ilmu Kalau dipelajari tujuannya untuk dunia Tidak akan mendapatkan kemuliaan Maka ilmu Harus dipelajari Untuk kemasalahan Gunanya ilmu itu sendiri Itu yang pertama Yang kedua Orang itu bisa mulia dengan hartanya Juga bisa hina dengan hartanya Kalau masalah kaya miskin itu nasib Tahu nasib gak bu? Nasib itu kalau bahasa kita bagian Bukan pasrah bagian Coba Kalau kaya itu karena kerja keras bu Petani udah ketembihan Sejahtera Peras keringat banting tulang kepala Jadi kaki-kaki Jadi kepala blepotan campur lumpur Kerja peras keringat Banting tulang siang malang Melintang pukang katanya ibu Cungkir balik di jabanin Gak sugi-sugi gak? Yang sugi itu yang nyantai Di rumah malahan Karena itu nasib Dalam bahasa sederhananya Nasib itu bagian Makanya kita gak boleh iri Sama bagian orang Karena bagian kita memang Sudah ditakdirkan oleh Allah Entah sejatinya yang kaya itu Bukan kita kok Allahul ghani Yang kaya itu Allah Betul gak? Coba jenengan lihat Sekaya kaya manusia Pasti tetap punya masalah Betul gak? Ayo melek Kuping jenengan Kuping dibuka Mata melek Lihatlah siapa orang yang kita Anggap paling kaya di muka Bumi ini Pasti punya masalah Hidupnya pasti ada saja Kekurangannya Nah itulah hidup manusia Makanya kalau ingin mulia Dengan harta Kaya mana? Harta itu Diinfakkan Di jalan Allah Walaupun infak itu Gak selalu bangun masjid Suami peras keringat Banting tulang Buat nafkahi istri Itu infak Orang tua Peras keringat Banting tulang Buat menyekolahkan anak Itu infak Karena kita gunakan Buat kebaikan Itu infak Buat bangun masjid Infak Nyantun anak yatim Sedekah Bangun pondok pesantren Infak Untuk kemuliaan Semua akan menghadirkan kemuliaan Ngasih orang tua Infak Sedekah Bahkan pahalanya gede banget 100 ribu kali lipat kan Kalau sedekah sama orang tua itu Pahalanya gede banget Jadi Berpikir tentang infak Itu gak muluk-muluk Cuman jangan yang mubadir Jangan pula Infaknya semata-mata Untuk ria Kalau kata orang sekarang apa? Tangan kanan berbagi Tangan kiri Selfie Tangan kanan berbagi Tangan kiri Selfie Tangan kanan memberi Tangan kiri Merabah Apa itu Bu? Kalau tangan kanan berbagi Tangan kiri Selfie Ada satu lagi Bu Tangan kanan memberi Tangan kiri Merabah Apa itu? Bukan coba tebak-tebakan dulu kita kalau tangan kanan berbagi tangan kiri selfie, jelas ria kan begitu, ini ria namanya pengen dilihat orang pengen didengar orang apalagi calon apalagi calon wali kota apalagi calon gubernur kalau bisa dipotok lalu disebarkan, tapi ada satu lagi diksi tangan kanan memberi, tangan kiri merabah itu namanya apa? enggak susah kalau sama ibu-ibu ini karena ibu-ibu enggak pengalaman kali enggak pengalaman mestinya ini ditanyakan sama bapak-bapak ini bu, sama bapak-bapak tangan kanan memberi tangan kiri merabah itu nyawir nyawir biduan yang kanan masuk ngasih, yang kiri mulai gerayang-gerayang kan ada faktanya kan banyak kayaknya saya sering sampaikan itu kan perbuatanmu badir dan maksiat yang kayak gitu ya kalau ibu-ibu tenyawar orang lagi ngaji orang lagi ngaji ini ibu ibu sawer boleh masukin amplop duit 5 juta nyawir misalnya usat lagi ceramah di sawer bagus enggak masalah itu ada anak TPA lagi penampilan acara maulid di sawer bagus karena kenapa itu siar ini mentang-mentang seksi di sawer sambur ngarabah ngerabah udah mubadir maksiat juga jadi ada memang sedekah itu dua macam boleh terang-terangan boleh sembunyi tapi sebagian besar sedekah itu bagusnya tersembunyi tapi di antara sedekah boleh terang-terangan boleh untuk siar contoh ngasih orang tua itu malah bagus anak-anak kakak adek tahu semua oh dia aja ngebantu masa kita kagak kan begitu termasuk juga buat bangun masjid buat bangun pesantren mengapa di iklan ya orang enggak partisipasi kalau enggak di iklan sesuatu yang mesti kita gotong royong bersama-sama makanya kalau bangun masjid kan diumumkan sipulan infak seribu saksemen nah yang mau infak seratus batang besi nambah jadi seribu batang akhirnya karena tadi karena termotivasi dan tersugesti orang lain yang beribadah tapi ingat sekali lagi harta yang digunakan untuk ketaatan itu akan mengangkat derajat tapi harta yang digunakan untuk kesombongan maka akan menghinakan manusia al-haku mutakathur hatta zurutumul makabir bermegah-megahan bermewah-mewahan telah melalaikan kalian semua sampai kalian dijejalkan ke dalam kubur kita ini kalau hidup mewah-mewahan lomba-lombaan capek sendiri betul enggak baik kemudian yang berikutnya yang ketiga orang itu bisa mendapatkan kemuliaan karena jabatannya karena tahtanya tapi juga bisa mendapatkan kehinaan karena kekuasaannya karena tahtanya kekuasaan itu indah pernah saya sampaikan ambisi orang berkuasa itu ibarat orang jatuh cinta jadi ambisi berkuasa itu sama dengan hasrat jatuh cinta orang kalau lagi jatuh cinta diingatkan enggak bisa kalau sudah jatuh cinta tai ayam terasa coklat benar-benar enggak sama kayak orang mau berkuasa enggak bisa diingatkan bebel dia ketutup mata ketutup telinga tapi ingat ketika kekuasaan dikejar tapi dia amanah dengan kekuasaan tersebut maka dia akan dapat kemuliaan tapi kalau dia tidak amanah dia akan mendapatkan kehinaan terutama pejabat-pejabat di atas itu hati-hati dengan kekuasaan karena begini saya ingin ingatkan buat pejabat-pejabat di atas itu hidup mereka itu dikelilingi fasilitas punya rumah dinas punya rumah dinas punya mobil dinas punya supir dinas kan begitu punya pengawal punya kantor megah rumah mewah full AC saya tanya yang bayar itu semua siapa sih bu rakyat kan yang bayar itu saya juga pengen lah jadi presiden itu sebetulnya cuman siapa yang memilih saya kadang-kadang ngayal nonton berita presiden superman abdul karim ngayal kadang saya itu cuman apalah daya takdir bukan milik kita kan gitu cuman memang siapapun yang sudah jadi presiden jadi menteri jadi gubernur jadi wali kota endah bukan main fasilitas lengkap semua full AC makan apapun dibayar rakyat jangankan yang mewah-mewah terasi aja kira-kira di istana negara ada terasi gak ya ada lah ada itu ada yakin ada saya terasi itu bu yang bayar itu rakyat yang bayar rakyat nanti presiden pensio nih mbak Jokowi ntar lagi tuh selesai masa jabatannya dikasih rumah pensiun lebar tanahnya mewah rumahnya dikawal pas pampres sampai mati kurang enak apa enak kan enak jadi presiden negeri kita ini jadi menteri enak gaji gede punya proyek-proyek itu ini tapi mbak Yau kalau sudah dibikin enak oleh rakyat oh colali jangan lupa dengan rakyat ibarat kata orang belum jadi pejabat belum jadi anggota dewan ngamal ayat kursi aja udah jadi udah dapat kedudukan ayatnya hilang tinggal kursinya itu manusia hati-hati karena semua itu rakyat ya kita mah hidup sekedarnya yang penting cukup makan jadilah ya gak bu cukup makan jadilah raten due utang itu yang penting itu utang inilah yang bikin pening itu makanya pemerintah itu wajib mensejahterakan rakyat gak bisa tidak saya tertarik dengan nonton video orang Jerman yang tinggal di Indonesia kayaknya sudah jadi WNI kayaknya ya bu orang Jerman mbak-mbak cantik bule cantik itu tapi pakai kerudung dia berarti sudah musrib ya sudah musrimah dia mengatakan di Eropa Amerika itu gak ada orang yang berhutang dengan tetangga gak ada yang ngutang sama warung tetangga gak ada yang ngutang sama keluarga itu orang Eropa beda bener sama orang Indonesia warung tetangga bangkrut diutangin bener bu kita ini kadang sekilit maaf aja sekilit kalau ke Indomaret gak mau ngutang ngutang ke warung tetangga kadang-kadang kasian bu warung tetangga itu kalau ngutang ke warung tetangga ketibaan dapat duit bukannya nyawur utang malah ke Indomaret ya Allahuakbar Allahuakbar jadi bahkan kata dia orang Jerman itu pantang ngutang sama keluarga pantang ini bagus juga ini bu bagus ini loh mengapa demikian karena kata dia gak bisa sekali lagi gini ya kita juga gak bisa under estimate sama budaya Indonesia karena memang beda mengapa di Jerman di Eropa orang tidak ngutang sama keluarga tidak ngutang sama tetangga satu karena gak memerepotkan yang kedua memang kalau cuman kebutuhan dasar negara yang siapkan contohnya apa orang Jerman kalau di PHK dipecat dari pekerjaan itu beras makan minum biaya anak sekolah negara yang bayari listrik negara yang bayari yang gak punya rumah ditinggal ada tempat-tempat tinggal mereka sampai mereka dapat pekerjaan lagi dan negara carikan pekerjaan wajar mereka gak pernah ngutang sama tetangga nah kita bu beras mahal beras mahal yang di atas si bu bagi-bagi jabatan yang di bawah kelengger sama harga beras kemarin bu di pesantilan kita sehariah 300 ribu sebulan masih ke BKA sekarang bu harga beras pego ini 150 per 10 kilogram kelengger rasanya jadi sedemikian dan kita melihat tetangga-tetangga kita yang tinggal ngontrak gak kebayar kontrakan utang di warung negara Indonesia negara kaya tapi korupsi itu yang merajalela dengerin itu pejabat ini mau kita mau kita upload ini bu jangan kalian bancakan berebut mengumpulkan uang untuk pribadi anda kalau di Jerman itu begitu di Eropa begitu saya yakin bu ke depannya mudah-mudahan betul gak di jaman kita jaman anak cucun kita nanti Indonesia ini kaya Eropa juga amin malu kita orang Islam kurudungnya dimana-mana ngeliat orang pakai kurudung tapi korupsi ya kan gitu pecinya memang gak tanggung peci haje tapi ngambil hak orang ini masalah di kita masalah di negeri kita itu sampai sedemikian rupa nah di Eropa Amerika orang itu kalau berhutang pasti ke bank bank tempat mereka ngutang buat apa bukan buat beli beras ngutang ke bank di Eropa di Amerika buat beli mobil buat beli rumah kalau gak kebayar pulangin makanya saya beli mobil itu emang pakai duit cash ya sayanglah mending saya nyelesain pesantren kalau ada duit cash beli mobil pakai bank saya beli mobil nyecil mengapa saya nyicil kalau kecicil alhamdulillah kalau gak kecicil pulangin nih ambillah mobil saya gak sanggup lagi nyicil kan enak betul gak kira-kira betul gak ini memang gak ketiba nunggak kelising mobil ngutang sama Bu Ani tapi gak bayar-bayar puyeng Bu Ani mau ditagi malah lebih galak ibu-ibu kalau ibu-ibu tempat ngutang orang dan orang yang ngutang sama ibu-ibu itu gak bayar atau susah betul bayar ketahuilah bahwasannya ibu-ibu adalah orang baik itu tanda orang baik kenapa kalau ibu-ibu orang jahat dia pasti cepat bayar itulah mengapa rentenir pasti bayar kalau utang sama rentenir galak ditendang-tendang jangan macam-macam digalak-galak dibentak-bentak ditendang-tendang pintu rumah kita kemana aja kita pergi dikejar sama dia nah kita ini karena ibu-ibu ini bukan rentenir karena ibu-ibu ini gak kejam karena ibu-ibu ini gak jahat maka orang kadang melalaikan untuk bayar hutang makanya saya kasih rumus ibu-ibu kalau ngutangin orang pakai rumus begini separohnya harus ikhlaskan takut dia gak membayar soalnya nanti tapi kalau enggak bu gak usah diutangin daripada pening nah balik lagi artinya memang kalau kita lihat dari kacamata perspektif yang lebih mendalam mengapa di Eropa itu berdayanya bagus mental masyarakatnya bagus karena memang ada penyelenggaraan negara yang bagus juga kita ini masih pegal di hati ya bu korupsi itu masih merajalela kayak si ada menteri itu kan woy lagunya sombong bukan main ya bu pamir jabatan mentang-mentang jadi menteri wah lagunya kayak berkuasa tapi lupa dia duduk enak itu karena rakyat betul gak kira-kira saya lagi pegel ngomong sama pejabat ini dengerin tuh pejabat mau kita upload ini soalnya jangan lupakan kami rakyat di bawah ini kami tak berharap kekuasaan mau jadi apa juga saya juga kalau jadi gubernur mungkin lala ya bu ya tapi kami cuma berharap mas kasihan masyarakat-masyarakat lemah yang bayar sekolah saja susah kan begitu ada yang mending kita yang punya rumah gimana yang masih ngontrak di bedengan dan hari ini masih banyak yang mengalami pengalaman serupa betul gak masih banyak hari ini yang mengalami tragedi serupa itu jadi kita memang mesti prihatin mudah-mudahan negara kita kedepannya semakin peka dan semakin ngayomin masyarakat Allahumma amin oke lanjut dikit lagi ya yang keempat orang itu bisa mulia karena nasabnya orang juga bisa hina karena nasab nasabnya kita gak bisa memilih akan terlahir dari rahim siapa gak bisa tapi ingat kalau kebetulan kita lahir dari orang tua yang tidak baik barangkali satu hal yang harus kita pegang orang tidak akan memikir dosa leluhurnya seseorang itu tidak akan memikul dosa orang lain jadi jangan sampai hari ini kita jadi jahat membebankan dosa orang tuanya kepada anak-anaknya gak boleh orang tua boleh Abu Jahal tapi anaknya ikrimah ikrimah sahabat nabi bertakwa walaupun bapaknya Abu Jahal nah ini kita gak boleh underestimate hari ini kita gak boleh menghakimi orang berdasarkan nasabnya begitu pun sebaliknya kita juga gak bisa memilih diantara kita ada yang dilahirkan dari silsilah nasab yang mulia kebetulan anak presiden kebetulan anak gubernur misalnya kan kebetulan dari nasab yang mulia anak kiai misalnya anak ulama misalnya alhamdulillah tapi ingat itu bukan jaminan kemuliaan karena Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman orang-orang yang beriman dimana anak keturunan mereka mutabaah mengikuti mereka dengan keimanan maka kemuliaan leluhur mereka diikat dengan kemuliaan anak keturunan mereka artinya memang generasi hari ini akan mendapatkan kemuliaan orang tuanya kalau dia mutabaah mengikut kemuliaan orang tua walaupun bapaknya nabi kalau anaknya durhaka terjadilah kanan dilaknat oleh Allah subhanahu wa ta'ala walaupun istri nabi istrinya nabi nuh mendapatkan laknat dari Allah subhanahu wa ta'ala ini pelajaran buat kita kemudian yang berikutnya yang kelima orang itu pada akhirnya harta pas-pasan jabatan gak punya ilmu juga segitu-gitunya kalau ngaji masuk kupi kanan 12 kuping kiri umpama jadi nasab gak masuk hitungan ilmu sekedarnya harta pas-pasan jabatan gak punya lalu dengan apa kita bisa mulia yakni dengan yang kelima akhlak dengan perilaku dengan etitud kalau kata orang sekarang akmalul mu'minin imanan ahsanuhum khulukah orang mu'min yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya jadi ngapura walaupun ibu-ibu pakai hijab sempurna tapi kalau sama tetangga gak kenal gak dia bukan orang mulia ya walaupun ibu ini kerudungnya biasa-biasa saja tapi sama setangga sume orang ada lebih gak iri orang susah dibantu umpama berarti ibu orang baik gitu aja kan cermin itu gampang kalau senang ngeliat orang lain senang ikut susah kalau ngeliat orang susah orang baik itu orang baik tapi kalau susah ngeliat orang lain senang malah senang ngeliat orang lain susah berarti gak baik itu aja karena itu attitude itu moral itu akhlak dan sebagian besar umat isram ini masuk sudah karena akhlak kebanyakannya karena akhlak dan orang yang terpilih diantara kalian semua adalah laki-laki yang paling baik akhlaknya dengan istri itulah mengapa orang berakhlak itu akan diukur dari cara dia memperlakukan orang terdekat istri ke suami suami ke istri kita dengan tetangga sekitar karib kerabat kita itulah tanda orang yang muria bukan bagaimana dia mengemas dirinya mengkamuflase dirinya dihadapan orang umum seperti malaikat yang tak tersentuh dosa bukan tapi pada saat dia mampu memperlakukan orang terdekat karena ibu-ibu ini terus terang sama saya boleh jadi ibu-ibu ini ramah monggo kersani pak parman diunjung njeh bu sama saya di rumah sama suami ngopi-ngopi sana beli gula gak ngopi terus misalnya bisa jadi kan saya gak tau ibu di rumah itu kayak mana sama suaminya apalagi bapak-bapak bapak-bapak itu boleh ramah di luar sama SPG sales promotion girl wah yang saksi sales-sales cantik itu apa kabar mbak iya udah makan belum sidik belum bang mau gak makan bakso barang pret lagunya bapak-bapak itu tapi sama binik boro-boro selembut itu kadang-kadang orang bisa begitu beretitudenya dengan orang lain tapi lupa memperlakukan dengan terhormat orang terdekat kita terlebih lagi orang yang sedang bekerja dengan kita hati-hati misalnya asisten rumah tangga jangan main gentak dia juga manusia ya gak kira-kira orang dia kerja itu ngerjain pekerjaan kita kok kalau kita bayar wajah itulah itulah bermitar dalam hidup kan namanya karyawan kan begitu tapi jangan perlakukan dia secara tidak sepantas kadang-kadang sales juga nolak bu kalau babysitter itu dipakaikan pakaian khusus pakaian babysitter terus akan-akan ada kelas makan suruh duduk di pojokan persis kayak anjing sama kucing misalnya bu gak boleh itu tanda gak beretitude manusia itu sama makanya saya sesuka dengan budaya di Eropa bu Amerika sama di Turki di Turki itu asisten rumah tangga itu bisa marahin bosnya bisa bos jangan terlalu banyak minum bisa marah dia tegur bahkan asisten rumah tangga itu bisa merampas minuman kelas mirip bosnya bisa marah segitunya karena dia bermitra dengan asisten rumah tangga coba lihat di Eropa semua pekerja rumah tangga di Eropa itu setara dengan Tuhan dia kerjakan pekerjaannya secara profesional makanya tadi Islam itu sedikit di Eropa tetapi mereka ahlak Islam dipakai memanusiakan manusia jalan-jalan agak bening dikit manis dikit kerja ke arah selesai sama orang kanji-kanji disana bener bener selesai selesai kelar itu katanya Islam makanya Islam diturunkan di Arab saking akhlak mereka kayak gitu model maksud saya begini lebih terhormat kerja di Amerika dan Eropa daripada kerja disana karena tadi akhlak gak dipakai apalagi di Indonesia masih ada orang Indonesia itu bermental bermental feudal kalau kata orang Jawa apa bu meriyayeni ingin dianggap priayi nah itu jangan kita Islam itu tidak mengajarkan yang sedemikian rupa itu akhlak namanya itu etitude penting sekali untuk kita jaga karena kemuliaan orang karena takwanya itulah mengapa orang berbondong-bondong masuk Islam ketika melihat akhlak nabi karena buddha sahaya sekalipun diangkat derajatnya oleh nabi mana ada bu orang Arab itu duduk berduaan sama buddha sahaya itu nabi duduk berduaan dengan Bilal bin Robah maka terangkat derajat buddha sahaya menjadi orang merdeka dialah Bilal bin Robah jadi begitu